Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di video saya ya di video kali ini saya mau bahas lagi eh Redford ya yang kemarin sudah masuk entitas ilegal ya set satgas waspada investasi OJK nah disini saya mau reaction tuh bagaimana keadaan setelah Redford dinyatakan ilegal oleh SWI mungkin next bulan berikutnya rilis berikutnya mungkin nanti ada ROBD Global juga karena ROBD Global dan Redford 11-12 Oke seperti itu mungkin ketinggalan tuh ROBD ya pantau saja sampai bulan depan dan seterusnya gitu pasti masuk juga sebagai entitas ilegal seperti halnya Redford nah disini ada yang kirim screenshot ya ke saya menggambarkan situasi di grup Redford oke nah disini ya di grupnya masih grup yang selalu saya reaction gitu ya Redford dan dengan ROBD sinyal 99% apalah gitu ya Nah disini saat Redford dinyatakan entitas ilegal oleh SWI ya satgas waspada investasi dari OJK sama tuh eh berbarengan dengan satu tabelah dengan Pai Network ya Pai Network Redford juga sudah masuk entitas ilegal banyak juga pionir-pionir yang 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 apa ya yang ngeyel gitu padahal mereka bilangnya ya gratisan nggak ada investasi nggak seperti Redford ini tapi ya udah kalau gratisnya udah tinggalkan gitu ya tapi mereka ngeyel seperti ngeyel seperti protes gitu ya berarti ada apa-apa dengan Pai Network itu sepintas tentang Pai Network karena satu satu tabel tuh dengan Redford sebagai entitas ilegal gitu dan ada juga O investasi plus solar dan lain-lain gitu Nah di grup telegram ini muncul tim Heart of Hope ya Oh ini ya mungkin ini Oh urutan teratas pemimpin tim Heart of Hope karena tim Heart of Hope juga kemarin saya lihat saya cari informasi ada juga yang di Sri Lanka gitu ya berarti tim Heart of Hope ini memang di Hai digerakkan gitu ada ada yang paling atasnya gitu lah ya Nah ini misal tim Heart of Hope John Kasper CEO Redford Exchange Oh berarti tim Heart of Hope ada kaitannya dengan Redford ya katanya kan tim Heart of tim Heart of Hope hati harap hati harapan tersebut bukan bagian dari Redford mereka hanya menggunakan Redford sebagai penghasilan atau perdagangannya menggunakan platform Redford gitu katanya ya Nah disini kok berbalik sekarang tim Heart of Hope John Kasper CEO Redford Exchange muncul ya CEO Redford Exchange loh Hai tahu CEO ya itu Nah disini keterangannya tim Heart of Hope John Kasper CEO Redford Exchange Oke atau mungkin disini bisa saja yang mengatakan yang mengatakan ini tim Heart of Hope karena ada titik dua disana jadi jangan dulu komentar gitu ya jangan dulu komentar Wow itu salah tuh itu ya tunggu dulu sampai beres saya ngomong gitu ya tim Heart of Hope titik dua ya biasanya titik dua itu yang berbicaranya dari tim Heart of Hope gitu kan misal ke SWI OJK titik dua Hai Redford ilegal Nah itu menunjukkan bahwa yang mengatakan Redford ilegal itu SWI ya dari OJK gitu Oke John Kasper CEO Redford Exchange muncul untuk menganalisis dan memperkirakan pasar untuk menjadikan kriptokurasi Hai menjadikan nirai Ford ini Redford atau Raiford gitu ya Raiford ya SS saya bacanya sesuai ini aja lah ya Hai Raiford sebagai tolok ukur pasar nah bener juga tuh nulisnya tolok ukur biasanya kan ada yang salah tuh pilihan diksinya tolak ukur itu jadi tolak ukur itu salah, yang bener itu ini tolak ukur, ya kalau tolak ya tolak angin ini bener nih nulisnya, tapi sayang itu dibawa di sebelumnya raifon, gak konsisten sebagai tolak ukur pasar, anda dapat mengunjungi situs web resmi ini menu lusuri FB Watch, mungkin di FB ini videonya ya tim percaya bahwa ini bermanfaat bagi usaha patungan kami dengan konsorsium, waduh kok bahasanya konsorsium ya, kayak sekarang yang lagi viral, rame itu konsorsium konsorsium 303 ini konsorsium bisnis ilegal Redford ilegal, ya ini mungkin konsorsium bisnis ilegal ya patungan dalam hal negatif yaitu bisnis ilegal kenapa saya katakan ilegal? ya kan sudah ada di daftar SWI sebagai entitas ilegal gitu ya konsorsium internasional di tahap selanjutnya di masa depan akan ada sebagai semakin banyak pendapatan perdagangan mata uang baru dan QTC ya mata uang QTC akan terus naik besok untungannya lebih tinggi dari sistem investasi berikut wah seenaknya aja ya kriptonya itu koin-koinnya itu kalau dia bilang naik naik aja terus kalau dia bilang turun ya turun gitu wah diatur sendiri itu nah disini ya pertama Pai Network ini sudah dinyatakan ilegal oleh SWI dan tim analisis analis yang suka memberikan sinyal-sinyal trading ya yang akhirnya jangkut di SWI dan dinyatakan entitas ilegal itu adalah tim Heart of Hope hati harapan nah pertanyaannya lagi nih sama seperti yang di video kemarin belum ada yang jawab gitu setelah dinyatakan ilegal apakah tim analis Heart of Hope ini masih mau memberikan edukasi edukasi menyesatkan ya meng ngasih sinyal ke member-member Redford gitu kalau masih menjal ini ini tim Heart of Hope ya untuk ya bisa dikatakan kalau banyak orang bilangnya yayasan Heart of Hope atau yayasan hati harapan bodo amat lah yang jelas ini bagaimana tim Heart of Hope setelah dinyatakan Redford ini ilegal apakah masih mau menjalankan Redford kalau masih mau berarti tim Heart of Hope itu mendidik apa ya ngasih bimbingan untuk masyarakat untuk bermain yang ilegal trading ilegal gitu itu sudah menyalahi aturan loh ya gitu oke disini nih ya biar gak terlalu lama lah nah ada percakapan di grup Redford dan ROBD kenapa saya katakan ROBD nanti nusul Redford ya karena 11-12 bahkan di salah satu grup telegram itu disatukan Redford dan ROBD gitu ya disini ya ada yang nanya mungkin disini ada yang tahu kalau surat SWI udah keluar apa kemungkinan aplikasinya akan diblokir permanen atau masih bisa diakses dengan VPN aduh masih ngeyel ya mau mengakses dengan VPN padahal VPN itu berbahaya kenapa berbahaya sepintas saja saya kasih tahu untuk orang awam kalau kalian sering menggunakan VPN jaringan internet kalian itu terbuka dan kemungkinan ada phishing ya ada kejahatan internet itu sangat besar karena jaringan internet kalian terbuka kalau menggunakan VPN gak ada pengaman gitu terus disini ada juga yang membalas blokir biasanya ya iya ya tunggu aja nanti website redfordnya di blokir kominfo karena saat gaswas pada investasi kalian baca disini ya sudah melaporkan ke kominfo bahkan sampai ke barres krim ngeri loh ya ke barres krim kalau ngeyel ya siap-siap berhubungan dengan barres krim nah disini tapi apa masih bisa diakses dengan VPN ya ini cenderung ngeyel biasanya bisa tapi rawan skam nah dia paham kalau pakai VPN rawan skam rawan penipuan atau berbahaya untuk device-nya HP-nya laptop-nya PC-nya gitu kalau sering menggunakan VPN ya karena tadi sepintas saya informasikan untuk orang awam karena kalau kalian sering menggunakan VPN jaringan internet kalian terbuka transparan bisa dilihat oleh sekelompok orang yang siapa tahu ada yang niat jahat mungkin nanti kalian kena phishing gitu ya pengaruh ke rekening gak ya bisa aja pengaruh kalau sering pakai VPN kan jaringannya terbuka berpotensi terkena phishing gitu ya kalau sudah terkena phishing kalau kalian punya mbanking di HP itu bisa aja kena phishing gitu ya oke itu saja pembahasan saya kali ini tentang Redford terutama reaksi setelah Redford dinyatakan ilegal jadi reaksi para member Redford-nya ya seperti itu teman-teman karena seperti yang selalu saya katakan dibalik investasi botong yang ilegal selalu ada pemelihara selalu ada orang atau sekelompok orang yang menjadi pemelihara serta menjadi penikmat investasi bodong jadi untuk orang awam harap teman-teman selalu mencari informasi yang valid tentunya yang tidak menjerumuskan oke terima kasih yang sudah mengumpir sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati